Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan terhadap Pimpinan Organisasi Masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab pada minggu 29 November 2020. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan surat tersebut diantarkan langsung ke kediaman Rizik di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya melayangkan surat pemanggilan terhadap Pimpinan Organisasi Masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab pada minggu 29 November 2020. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan surat tersebut diantarkan langsung ke kediaman Rizik di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Surat tersebut diterima oleh pihak keluarga Rizik pada minggu sore. Yusri menuturkan surat pemanggilan tersebut terkait dengan acara maulid nabi dan resepsi pernikahan putri Rizik Sihab pada 14 November 2020. Menurut dia, polisi menemukan adanya unsur tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang menimbulkan kerumunan masa di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Yusri mengatakan bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara guna membuat terang kasus tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara, kata Yusri, peristiwa di Petamburan itu telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sesuai rencana, pihak Polda Metro Jaya akan memeriksa petinggi organisasi masyarakat atau ormas FPI tersebut pada selasa 1 Desember 2020. Yusri mengatakan pada pemanggilan pertama itu, pihaknya tidak hanya meminta keterangan Rizik, tetapi juga pihak terkait yang terlibat dalam acara tersebut. Namun, Yusri tidak mengatakan siapa yang akan diperiksa selain Rizik pada selasa nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!